hai 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 ketemu lagi di ceruma Indonesia sekarang kita akan lihat rumah di klaster Empire Park Central City kawasan Argenia terdepan jadi rumahnya tiba nyutundra di redesign kita lihat seperti apa rumahnya check the shot ini spesialnya adalah ini spesialnya adalah jalannya lebar dan disini ada Taman Green area hadap Selatan dan sinar matahari di sana senja di sore hari dan kita akan masuk ke dalamnya seperti apa klon Oke di bagian pertama adalah ada garasi sebenarnya garasi semi-open jadi separohnya adalah keramik dan separohnya adalah taman ini konsepnya nyutundra yang terkenalnya disini ini untuk Taman depannya dan lingkungan depannya ini carport cukup untuk dua mobil Oke next kita akan masuk ke dalam nah ini bagian dalamnya untuk ruang tamu ruang family room dan posisinya disini lagi taman masih luas oke bagian pertama adalah masuk ke kamar mandi dibawahnya ada closet was kamar pertama nah ini untuk area kita akan lihat ini tahun belakang luas nuansa daun pisang pohonnya yang biar seperti seperti di desa itu nuansanya kampung ini abangnya lagi ngecat ini untuk tampilan belakang di tetap semi kotak-kotak penyundra desain minimalis dan dikotak itu adalah bagian service room kita akan lihat masuk ke bagian service room itu tempat nanti ya seperti apa ya ya ini untuk bagian dapurnya tinggal kasih kitchen set jadi sudah ada keramiknya seperti ini tampilannya lumayan luas dan menarik dan ini untuk bagian service room ada kamar mandi pembantu dan gambar pembantu oke kita akan naik ke atas tangga pakai hollow dengan cat coklat seperti emas di atas ada ventilasi dan kaca untuk pencahayaan bagus kita akan lihat di bagian lantai 2 pertama-tama kita masuk di kamar belakang ini kamar utamanya di belakang nah seperti ini ventilasi udara dan cahaya cukup kita bisa lihat disini nah ini jaraknya cukup luas dan ini kamar utamanya dan disini bisa masuk ke dak belakang ini kita masuk di dak belakang oke nah ini adalah dak belakang jadi ini masih ada sisa tanah sisa teras yang bisa dibuat untuk samping sebenarnya dan ini view belakangnya cukup luas view belakang kita lihat taman belakang masih luas bisa dibikin pelam renang oke oke next kita akan masuk ke kamar mandi utama instalasi water heater sudah ada ada closet ada wastafel ya shower dan ceramic full sampai atas ini juga masih ada dan menuju ke garasi oke seperti ini untuk kamar utamanya nah tampilannya seperti ini guys selanjutnya kita akan masuk ke kamar anak bisa disini juga sudah ada teras dan plafon agak unik drop selling separoh kita bisa masuk ke view depan disini juga sangat menyenangkan view nya karena senjali surat harinya kelihatan nah seperti ini guys dan itu tampilannya nuansa lingkungan ini untuk kamar anaknya instalasi AC sudah ada selanjutnya kita akan masuk ke kamar mandi sebelum ke kamar mandi disini ada wastafel untuk cuci muka dan ini ada kamar mandi ada closet tempat sabun dan shower juga disini ada sudah ada instalasi water heater ada kaca untuk pencahayaan selanjutnya kita akan masuk ke kamar anak bagian depan ini semi letter L untuk kacanya pencahayaannya lumayan cukup dan kita akan lihat view nya samping seperti ini dan view rupanya bisa lihat seperti ini jadi seperti itu guys saya Awi jangan lupa klik-klik komen share dan subscribe untuk membuat konten-konten desain rumah yang bisa menjadi inspirasi rumah hidupan Anda di 085 32788 4373 untuk konsultasi dunia properti dan kontraktor atau di www propertisentulisiti.com dan